salam selamat pagi buat kita semua dimana pemberada saat ini puji dan syukur hormat kita kita panjatkan kepada Tuhan Yesus buat kebaikan dan anugerahnya yang sangat besar sampai pagi hari ini kita ada sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen sabda hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini melakukan perbuatan besar yang terambil dari satu Nats al-Kitab di dalam kitab Masmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita saudara ku bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus impian dan melakukan perkara-perkara yang besar bukanlah hal yang mustahil bagi kita orang-orang percaya Tuhan sendiri menegaskan di dalam tetapi Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan pekerjaan yang lebih besar dari pada itu bapak ibu saudara ku yang dikasih oleh Tuhan kita belajar juga dari satu tokoh yaitu Musa. Musa pada waktu awal dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir sempat menolak karena merasa tidak mampu dan tidak pasi lidah namun akhirnya Musa merespon panggil Tuhan ini dan mampu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir Musa melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan jaminan bagi orang percaya untuk melakukan perkara-perkara besar dan mendoakan hal-hal besar adalah pasti karena apapun yang kita minta dalam nama Yesus ia akan melakukannya untuk kita firman Tuhan di dalam kitab Masmud pasal yang ke-96 ayat yang ke-4 mengatakan sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa Allah Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Besar dan sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita biarlah kita terus dekat dengan Tuhan dan melakukan yang terbaik untuknya firman ini menjadi satu perenungan yang indah bagi kita di sepanjang hari ini selamat pagi buat kita semua selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua amin selamat pagi saat ini Terima kasih.